Mungkin masih grading atau segala macem, itu kalau combo Selena sama Hylos itu combo klasik. Jadi kayak si Hylos ini bakal ngebait, dan si Selena sama satu midlanernya mungkin bakal ngecover dari sisi belakang. Jadi bakal langsung ngefollow up dan bakal memunculkan counter attack. Tinggal pake ring of funisme aja ya, ke slow-ke-slow. Nah, dikasih slow-slow, dipukul-pukul di stun, arrow-nya lewat ya kan, kalau connect, ya langsung difollow up semuanya. Bakal makin sulit untuk nge-go-jack dari abyssal arrow yang dimiliki oleh Selena ketika ada slow yang diberikan dari Hylos. Dan padanya kusah, dan padanya pukul. Kali ini gak bakal ada hero backline yang agak sedikit ngeselin, nge-pok-pok ya kan, ngecolek-colek, pelan-pelan dengan api yang walaupun damage-nya kecil tapi tetep aja slow-nya ngeselin. Iya, betul-betul, apalagi kalau misalnya mereka udah lagi ngejar kan, diundurin. Diundurin, pake sharing torrent, dijauhin ya kan. Belum ngedeketin aja udah disuruh ngejauh. Wah, cahatan seorang kapir. Luar biasa. Kufra kali ini juga di-band, mengingat mungkin kali ini Victim Isport mau pake hero aksi-aksi. Yang nge-dash, nge-dash. Jadi kalau misalkan ada Kufra kan gak balik bisa nge-dash. Benar, tadi langsung aja di-band, benar-benar Rarifisena udah sadar. Oh, tanpa Kufra lagu Harithnya langsung dibuang dan rubahnya. Kaja. First pick, Kaja. Iya, Kaja. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah divine judgment, Kemarin kita sempat ngeliat tim XCN Kings itu pake... Eh, XCN Kings. Iya, bener XCN Kings kalau gak salah. Pake Kaja. Dia juga sempat main culiknya bener-bener mengerikan di hari pertama. Kayak, Kaja itu bakal selalu efektif kalau seandainya mereka bisa manfaatin culik-culiknya. Kalau misalkan culik-culiknya... Udah gandek kan. Iya. Kalau misalkan culik-culiknya atau pick-off-pick-offnya gak berjalan, Nah, ini yang bakal rugi gitu loh. Karena mereka bakal kesulitan untuk mendapatkan poin-poin kill yang seharusnya malah mereka unggulkan di awal game. Iya, pertanyaannya. Karena disini sang burung akan punya tuannya. Karena kalau dia gak ada gacauannya, gak ada gandenganya yang bisa jalan bareng buat ngelakuin pick-off, Ini bakal jadi sayang juga dari Kaja. Sayang juga. Varsha kali ini mengingat sudah ada dua hero yang cukup melee di bagian RR Kisena. RR Kisena sih sudah cukup rusuh ya dengan adanya Jowhead dan juga dengan adanya XBorg. Itu kayak, ini dua hero factor yang bisa nge-invasi jungle, bisa ngerusu-rusu bagian backline-nya dari tim Victim eSports juga. Betul. Cukup menyusahkan dua hero awal dari tim RR Q. Sulit buat di pick-off juga menurutku sendiri. Dan kita berlangsung mengambil hero-hero 2 major mereka, Varsha. Baik banget buat ngelakuin defense, ngelakuin offense juga. Tapi apakah Kari bakal jadi jawaban sih? Karena Kari penasaran kalau ngambil Kari kayak gini. Karena kan Kari itu tipikal marksman yang dia anti-raid. Karena dia punya slow. Jadi kayak dengan adanya slow ini, apakah bisa menghentikan pergerakan dari RR Q.Sena yang dari kemarin? Mereka itu main rusuh banget di awal game. Mereka evos janggonya gila banget sih. Kayak evos eSports aja, dua kali reviginya gak dapetin buff merah. Ini kayak tekanan banget gak sih di awal game ya kan? Tapi di sini permasalahnya RR Q.Sena juga, Hayabusa gak perlu kabur-kaburan. Nah itu dia. Lalu udah ada ekspor, tinggal dia muter-muter pakai Last Insanity. Dia bisa langsung menghunus ke arah tengah-tengah. Bener banget. Apalagi kalau di Firestack juga, dia kan bakal narik pergerakan dari Victim eSports. Yang mungkin bakal ngedempet-dempet di area teamfight. Apalagi kalau misalkan mengingat dari sini, ada Kaja, ada Varsha. Mungkin emang agak jauh jaraknya untuk bermain di area teamfight. Tapi kalau seandainya kita melihat masalah Varsha-nya, Ini dia udah punya, ada Hayabusa dari RR Q.Sena. Dia udah punya Hayabusa, Dia bakal punya satu hero yang bisa ngincar backline dari Victim eSports. Jadi RR Q.Sena, kira-kira yang bakal nge-follow up Hayabusa-nya, Apakah jauh head? Atau kan nanti bakal ada satu hero lagi yang bakal diving barengan? Karena link masih terbuka di sini. Yes, menurutku semua hero-nya bisa nge-dive sih. Ya, makanya kan kayak aku bilang ini bakal ngincar backline-nya bagus. Tapi kalau misalkan ditambah satu lagi, apakah bakal makin gila lagi? Makin barbar lagi. Dan Parsha gak akan bisa untuk gak spam feather air strike-nya. Karena dengan mudah juga RR Q.Sena ke area Parsha. Apalagi mungkin damage-nya awal-awal masih geli-geli pula buat mereka. Dan apalagi karena late game ketika mereka udah punya item-item untuk menghalau magical damage yang diberikan oleh Parsha. Bener banget. Satu pick lagi kali ini magical damage dealernya belum ada dari RR Q.Sena. Mengingat kali ini masih ada Esmeralda kalau mau diamarin. Tapi hero range-nya sih cukup jauh. Ini ada Parsha sama ada Kari. Ini sama-sama hero yang bisa menghentikan pergerakan dari Esmeralda. Jadi kayaknya Esmeralda dari list kayaknya harus kita buang sekarang. Kalau misalkan melihat hero match yang tersisa. Aku gak pikirkan Aurora sih. Serius buat combo sama Hayabusa. Iya. Di Bitter Cross ya kan itu kan enak banget. Tapi Chow yang bakal diambil tiga fighter. Ini mau rusuh banget kayaknya RR Q.Sena. Serius. Iya, kelihatan banget sih. Kelihatan banget polanya. Luna hero mereka kuat-kuat banget. Buat ngelakuin solo Picos juga gak sulit. Karena sekarang untuk karya aja kita tahu kalau di combo sama Chow damage. Dia juga gak bisa tahan. Nah, dan ini RR Q.Sena pinter banget. Mereka nge-ban tamusnya. Biar ini tiga hero fighter-nya gak ada yang bisa menghentikan pergerakannya. Karena tamus kan tipikal hero yang kalau misalkan ditabrak, dia malah seneng. Dia malah nabrak balik. Let's go. Dia malah nabrak balik. Punya Inferno. Nah, kalau punya Inferno sama Vengeance spell ya kan. Dan kali ini udah ada Lunox. Lunox, Kajakari. Dan Uranus. Wait a minute. Oh, ini offlaner Uranus. Iya. Ini offlaner Uranus. Dia mau mainin regen-nya karena ada tiga fighter di sana. Fighter bukan tipikal burst damage. Jadi kalau seandainya untuk ngomongin damage per second, Uranus bakal kuat banget untuk nahan lininya. Mungkin bakal berhadapan dengan Jowhead kayaknya. Atau sengaja ditabrakin aja. Di area dua lawan satunya. Kalau aku sih pribadi kalau misalkan udah melihat adanya Uranus kayak gini. Aku pribadi mendingan hajar fighter ketemu fighter. Fighter ketemu fighter. Dia ketemuin aja. Ya, satu lawan satu. Karena percuma juga sih buat ngurusin Uranus dari tim Ararview. Kalau dua lawan satu masih bisa di take down gitu gak sih? Harley. Wow. Pilihan yang bagus banget. Karena Harley salah satu counter dari Uranus-nya sendiri. Gitu. Oh. Iya. Burst. Kayak. Uranus itu hero yang sangat-sangat lemah sama burst damage. Gashen. Harley. Terus hero-hero kayak. Sebenernya kalau misalkan Esmeralda juga enak. Karena kan dia kan. Uranus kan punya burst damage juga. Kecuali kalau misalkan disini Uranus-nya bakal mainin concentration-nya dengan sangat baik. So, nantinya regen-nya bakal imba banget. Dan Uranus-nya gak bakal di take down. Iya, menjadi pilihan yang menarik tentunya bagi Ararview. Mereka cepat banget ngerespon. Dimana Harley tuh gak pernah dipakai. Gak pernah dipakai. Mau di MPL. MPL juga kemarin gak ada. MPL belum ada. Dan dia tiba-tiba mereka ngeliat ketika ada Uranus. Dan mungkin juga. Langsung. Oke, kita kalah. Fars-nya juga bisa dilompati. Bisa banget lah. Ini hero yang satu menarik munculkan. Deadly magic itu kayak satu skill dengan akumulasi damage dari siapapun yang masuk ke sana. Bahkan jadi tambahan dari magical damage-nya sendiri. Iya, seru banget sih pikiran dari tim Ararview. Responnya cepat. Mereka gak takut buat pakai hero di luar meta. Benar banget. Nah, sekarang tentunya kita bakal masuk ke dalam ingame-nya sebentar lagi. Untuk game pertama dari match kedua kita di hari yang kedua antara Ararview Senna melawan Victim Esports. Kira-kira siapa yang bakal dapetin poin di game yang pertama. Kalian langsung spam aja di kolom komentar. Kalau Ararview kan hashtagnya Viva Ararview ya. Kalau Victim tuh kalau gak salah. Glorious Victim. Oh iya, Glorious Victim. Kepal aku. Benar, Glorious Victim. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag langsung spam di kolom komentar. Viva Ararview. Atau hashtag Glorious Victim. Karena mengingat performa kemarin, Ararview Senna super agresif banget di early game. Dan mereka bahkan menumbangkan EVOS Esports 2-0. Padahal JJ-nya itu fat banget. Apalagi hari ini. Dan di match pembuka antara Ararview. Dan ketika mereka udah pakai hero-hero yang rese-rese semua. Gak ada yang anteng. Yang anteng siapa ya? Gak bisa diem, gak bisa diem, gak bisa diem. Gak bisa diem, gak bisa diem. Ada cowo, ada Harley. Itu pasti kayak aksi-aksi terus jauhet makanya. Takedek, takedek. Dan ini lagi. Di pertama antara Ararview Senna melawan Victim Isports. Tapi Beckham tau gak Ararview Senna tuh Senna-nya dari mana? Senna-nya dari mana? Dari mana? Senna itu dari anaknya Pak Boss Ricky. Aku dari kemarin tuh bertanya-tanya Senna-nya ini Senna siapa? Apakah ini dari sebuah anime dulu kan ada Eyeshield 21 namanya Senna. Iya makanya aku juga penasaran. Tapi akhirnya terjawab sudah ya? Terjawab sudah. Ini Ararview Junior dan bener banget namanya dari Junior-nya. Dari Pak Ricky. Betul sekali. Tapi kita melihat kali ini ada Sans yang didempet sama On My Way. Bukan sama Sanji. Jadi kalau misalnya melihat kali ini Sanji-nya udah mulai di raid begitu saja. Renbo mulai masuk ke arah depan sana. Roket mundur ke arah belakang. Liam bakal kena slow effect. Sinting masih di arah depan dengan Regen-nya. Yang sangat-sangat banyak. Rave-nya. Kali ini harus mundur. Ararview Senna. Malah dirusuin balik sama Victim Isports. Mereka gak mau ada yang masuk ke area jungle mereka sendiri. Dan langsung aja di arah Mita-nya udah digangguin juga. Bergerak ke arah top line Sanji kali ini dengan Little Wonder-nya. Coba untuk meng-follow up dari Sans sendiri. Melawan Billy seorang diri di arah top line tentu bukan menjadi masalah untuk seorang Sans. Oke. Sini-nya udah level 3. Dikit lagi level 4 kali ini. Tapi kita kena slow effect juga daripada seorang Renbo. Renbo harus kayaknya farming-farming lagi sih. Karena kalau misalkan sini-nya udah level 4 dia gampang banget buat shadow kill ke arah bawah. Yes. Mulai bergerak dari kedua tim di arah top line. Eh di arah bottom line Sinting-nya sendirian gak menjadi masalah. Udah mendapatkan level 3. Sesaat lagi roket. Lebih diunggulkan dari segi level. Sinting sedikit tertinggal, sedikit terlambat. Satu level perbedaannya. Roket begitu nyaman dengan blue buff tentunya. Makin cepat lagi dari EXP. Ini aku sih penasaran sama item build-nya Uranus sendiri sih. Kalau seandainya dia bikin oracle. Dia nambahin regen sama absorb. Tapi HP-nya gak terlalu tinggi kayak Athena shield. Jadi kayak kira-kira first item-nya bakal apa gitu. Oh sudah terlihat Billy. Begitu berhati-hati kali ini. Melihat pergerakan 4 hero dari victim e-sport langsung ke arah top line. Tapi Liam berespon sangat cepat. Lalu juga ke arah top line. Memback up seorang Billy di arah top line. Ini entah kenapa kayak feelingku aja. Atau emang karinya ini kayak ditempel terus sama beberapa hero dari victim e-sport. Dan kalau misalkan pergerakan di bottom lane-nya. Mereka langsung rusuh dari arah Yusena. Mereka mencoba untuk memanfaatkan 3 hero ini. Untuk nge-push langsung ke arah bottom turret. Dan walaupun langsung didapatkan begitu saja. Ini bakal jadi keunggulan untuk arah Yusena. Karena victim e-sport langsung mendapatkan kerugian. Mereka gagal melakukan geng di arah top line. Betul sekali ya Reku Yusena dengan sangat cepatnya. Ini malah rugi yang sangat besar sudah didapatkan oleh BKM. Terima kasih sudah mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Langsung mendapatkan eksekusinya. Satu untuk satu kali ini dari kedua tim. Sanji ternyata langsung terpink off. Begitu saja dengan adanya daily magic yang on point dari roket. Top lane. Bakal coba dipush sama scene. Karena dia coba untuk memekan objektifnya saja. Dia adalah seorang ayah busa. Yang memang seharusnya bermain dengan split pose seperti ini. Iya betul sekali. Usaha pengambilan taruh apakah kan diganggu oleh victim e-sport. Tapi rupanya Liam langsung menuju. Menuju inisiasi yang membawa kematian untuk dirinya sendiri. Bener banget. Langsung ada flamishot tadi barusan dari on my way. Jadi melihat Liam yang terkena juga naidunya. Tapi dia gak balik bisa melakukan way of the game. Karena jaraknya terlalu jauh. Oke. Dan Sanji muncul. Dan dimanjatmennya. Tabur mau kemana roket. Masih bisa tabur. Fitur air strike-nya seolah-olah dari on my way. Mencoba untuk mundur. Lasting sanity masih digunakan daripada seorang rev-rev yang gak punya guna garmore. Bakal kena stun. Masih dikena slow. Masih ada order blast dan rainbow. Berhasil mengamankan ke satu poin tambahan kill-nya. Tapi Sinting gak ada bottom lane. Masih ditabrak. Sampable charge. Dan ternyata Sinting bakal tumbang. Dari roket sangat-sangat on point. Dan bahkan mungkin ada kesalahan sedikit dari on my way. Fitur air strike-nya gak kena lagi. Dan lagi mencoba untuk kabur. Dan langsung di burst-annya oleh Sanji. Oh shadow kill. Satu untuk satu ternyata. Sanji dalam ancaman. Di belakangnya udah ada Liam datang on my way. Mencoba untuk meng-cover. Kali ini mencumpang untuk perukahan crawl-nya. Langsung ada way of dragon. Dan ternyata Sanji siap akan ditembakkan. Sinnya berhasil mendapatkan double skill di atas top lane. On my way gak bisa berbuat banyak. Rupanya rainbow datang terlalu terlambat. Gak bisa memback up. Dari seorang Sanji siap ada top lane. Dua untuk satu tukar yang kurang baik untuk Victim Esports. Kali ini empat poin sama-sama digantongi. Tapi RRQ Sena lebih diinggulkan dari segi farming-nya. Dari segi turret-nya. Dua turret diamankan dari RRQ Sena di top lane dan di bottom lane. Tapi mid lane-nya masih berdiri kokoh dari Victim Esports. Rave harusnya dengan cepat mereka mencoba untuk nge-push di bagian mid lane. Karena kalau misalkan RRQ Sena dapet di mid lane. Mereka bisa main pick-off lebih bebas lagi. Liam bisa zoning out lagi. Walaupun dia menggunakan Chou. Kalau melihat air dari item sekarang. Kayaknya dia bakal milih karakers helmet. Dan kalau misalkan dari Stunz. Dia coba untuk ngamanin buff-nya. Gak akan digantolin. Langsung di dive begitu saja. Buff-nya bakal diambil sama Sin. Tapi Liam-nya dirusuin. Ada Divine Jetsports. Sinnya di lepas sama mencoba-mencoba-mencoba. Langsung ditempatkan sama One My Win di area belakang. Rave gak punya pinaga armor. Langsung dikejar. Dengan burung manuk dadali. Langsung dikejar. Mencoba sama Rave. Stunnya bakal connect. Tapi Turtle bakal muncul dalam satu detik lagi. Victimismo gak mau terlalu overcome it terhadap RRQ Senna cukup. Dua hero mereka kantongi. Sin bakal menjadi korbannya. Dan ini adalah kematian pertama bagi Sin. Yang rupanya Sanji begitu tepatnya. Untuk menunggu. Oh Billy. Sakit banget sih itu ya. Gila-gila. Fader Ice Racknya padahal udah di nerf. Sebrat. Enggak. Fader Ice Rack itu udah di nerf loh kemarin. Udah di nerf tapi tetap aja disitu juga Billy sendirian. Oh dia Lightning Rune Keon. Langsung. Langsung on point ke Lightning Rune Keon. Dia coba ingin membagi damage-nya. Ke siapapun yang nempel. Lihat ini bagaimana replaynya. Ketika Billy mencoba untuk mundur. Dengan ejector dan dengan smart missile. Tapi dia terkena serangan dari Fader Ice Rack. Dia gak punya apa-apa lagi. Karena kalau misalkan melihat dari Billy. Dia kayaknya masih nyimpen flickernya. Buat nyulik salah satu core dari Victimismo. Entah Rainbow. Entah Sun. Sekarang mereka minimal dua-duanya. Bisa banget buat diculik. Kecuali Rainbow mungkin karena dia punya purify disini. Iya. Masih bisa dipakai tentunya untuk Billy. Menyimpan untuk hal yang mungkin lebih penting. Kepergerakan dari timnya. Dan ini ngebuat kali ini Victim bermain lebih agresif. Mencoba untuk mendapatkan di arah mid lane. Turet milik Arar Kyusena. Dan rupanya fight barusan. Membuat Victim Esports. Memegang kendali atas network. Networknya langsung unggul ke area Victim Esports. Tapi kalau misalkan melihat dari Turet. Mereka masih tetap kalah disini. Lihat Sintingnya sendirian. Gak ada consecration. Mencoba untuk mundur. Way of Dragon dipaksa. Shadow Kill. Hanya untuk seorang Sinting. Banyak banget ultimatnya keluar 3. Bahkan tapi di bottom lane. Kali ini Victim Esports. Coba untuk dapetin Turet demi Turet-nya. Endless Battle sudah dinamankan sama Sint. Tapi Rainbow juga udah punya Endless Battle-nya. Coba untuk push terlebih dahulu. Reva gak terkena stun. Terkena slow. Tapi kalian Roket. Oh. Momen. Coba untuk dapetin satu. Dengan menggunakan deadly magic. Tapi dia gak punya test escape bermundur. Dan dari Roket sendiri dia gak akan tahu informasinya ada dimana Kajak. Gak pernah kelihatan di map. Itu membuat Roket pun berhati-hati. Ini Kajak dari tadi Sanji kayak ngumpet-ngumpet nunggu lulu. Yang menungguin Sans kayaknya. Karena Sans baru dapat diambil kan. Ini kan sempat diambil sama Sint. Betul. Memberikan pressure juga sih sebenarnya. Asal Sanji gak muncul di map. Membuat Roket juga geraknya hati-hati. Gak berani ngelakuin inisiasi. Yang tiba-tiba ucuk-ucuk kalau ada Kajak berhapit juga. Halo. Langsung dipanjat. Semangkali karena Liam. Dan Liamnya mencoba untuk mundur. Langsung Shunfo. Just gunanya dulu rave-nya. Gak bakal punya brega armor. Bakal pencerangan Last Insanity. Kali ini dual team masih digunakan. Sin mencoba. Aduh ada Sin, ada Sinting nih. Mencoba untuk menemukan Sinting di area top lane. Tapi tentunya kali ini masih ada flameshot daripada seorang Sinting. Untuk menghindari serangan dari Sin. Just gunanya dulu Liam masih punya order brilliance dong dari Sans-nya. Oh, oh. Gagal untuk mencuri turtle yang ada. Dan Roket sendiri kali ini. Mereka gerakannya udah gak seagresif ketika di early game. Mereka lebih menunggu. Dan melihat pergerakan dari Victim Esports sendiri. Berespon yang mereka lakukan. Dan malah jungle dari Arakius Senna. Sudah diinvasi. Karena ini kayak Liam dan juga Roketnya. Belum ngeluarin kombo yang kayak kita ekspektasikan gak sih. Harusnya kan Jutgu Nedu, Way of Dragon. Habis itu langsung ada Deadly Magic juga. Di follow up segala macem. Dan kali ini Liam bakal tumbang. Begini saya jelasin. Sin, dia bakal keluar Sans. Dia bakal dikincar. Langsung ke arah belakang. Tumbang juga. Billy bakal langsung tumbang di area mid lane. Dua untuk dua tentunya. Mengingat kali ini team fightnya masih berlanjut. Rave bakal mencoba untuk membakar-bakar di depan sana. Langsung mundur dari Sinting. Gak punya concentration. Masih ditahan begitu saja. Dan tentunya Rainbow. Di sisi lain. Masih mencoba untuk menunggu. Dan langsung farming lagi. 65 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Roket langsung ketawa di depan sana. Deadly Magic sudah keluar. Mencoba untuk langsung poker trik ke di area belakang. On my way. Bakal tumbang. Tershatan kan adanya Roket. Tapi Roket. Gak banget bisa kemana-mana lagi. Killing spree dari pada seorang Rainbow. Rainbow masih mencoba untuk menghindar tentunya. Mencoba untuk menggocek. Tapi kalian di shadow kill ke area mid lane. Sinting masih ditahan. Ternyata ada saja dengan Divan Jasmine. Scene-nya masih mencoba untuk bertahan. Kalian mencoba untuk mundur tapi Coach Shadow. Dan satu case assault dari Sons. Masih menumbangkan seorang scene di area mid lane. Tukar demi tukar pun berlangsung terus-menerus. Di sini victim mereka mendapatkan core yang dimiliki oleh Arar Q Sena. Dua core dari Arar Q Sena berhasil di shadow. Sedangkan mereka hanya menumbangkan Sinting seorang diri dan juga on my way. Jadi pertukarannya sangat baik tentunya bagi victim esport. Membuat mereka melenggang bebas. Dan kali ini dari perbedaan netwood udah mencapai 2 ribu. 2 ribu naik terus ke arah victim esport. Padahal tadi bisa dibilang Arar Q Sena unggul banyak banget dari segi turret. Tapi kali ini turretnya sama persis. Dan melihat dari pergerakan bottom lane. Mereka mencoba untuk nge-push lagi pelan-pelan. Bakal didorong tentunya. Tapi minionnya gak bakal dikasih begitu aja. Roket terkena flameshot. Langsung dipaksa untuk mundur. Langsung wings by wings. Lordnya udah muncul di menit yang ke-10. Belum menit ke-12 di Lordnya. Belum makan rendang. Belum di Enhan. Yes, belum. Masih cukup aman juga untuk mereka. Tapi kalau mau ngelakuin Lord at least. Mereka ngelakuin pick off terlebih dahulu. Benar sekali. Dan kali ini udah mulai langsung dibuka. Begitu saja Lordnya cepet banget. Langsung setengah darah. Buda monster. Coba pelan-pelan duduk di doro kali ini. Liam nge-scouting di depan sana. Last insanity sudah digunakan. Bakal dilepas begitu saja. Maka bakal didapetin sama Arar Q Sena. Belum. Di belakang Lordnya diamankan sama Roket. Di pancat semua masih korek. Tapi diamankan begitu saja. Scene-nya dia depan sana. Biodi sudah diamankan top lane. Bakal coba untuk dipus. Liam bakal mundur lebih dahulu. Phantom Step bakal mengejar karena Liam. Tapi kadang masih ada flame. Shotnya kena siapa-siapa. Rainbow bakal memilih untuk mundur. Arar Q Sena berhasil mengamankan 1-2 Lordnya. Retribution yang dimiliki oleh Roket. Membuat segalanya berbeda. Dan gak lupa juga Scene yang terus-menerus berada di arah top lane. Memberikan treasure dan menghilangkan turret demi turret dari Victim. Usaha split yang dilakukan begitu baik. Ini bahaya banget kalau Scene-nya dibiarin begitu saja kayak gini. Bener-bener brutal banget nantinya. Damagenya bakal-bakal lebih tinggi lagi. Dia udah punya BOD. Dia on the way kalah Immortal. Ini kalau Sananya udah punya Immortal. Dia makin sulit lagi mau ditake down. Karena apa? Divine Judgment gak bakal cukup untuk men-take down seorang Hayabusa doang. Dia butuh lebih banget. Dan Liam harusnya udah mulai ketahuan. Dan bermasalah yang kali ini Victim mereka gak punya satu hero untuk nge-mirroring seorang Scene. Nah itu dia. Gak ada yang bisa nge-panisin sendiri ya? Gak ada yang nge-screening aja susah. Karena kalau seandainya hero-hero kayak Sinting ataupun Sanji nge-screening ke arah Scene. Dia yang bakal di-take down sama Hayabusa. Hayabusa kayak hero 1v1 situation banget. Iya apalagi dengan Blade of Despair. Demi aja makin sakit pula. Dan kali ini buff milik Victim eSports sudah dicuri oleh RRQ Senna. Jungle milik Victim berada di tangan RRQ Senna. Oke pelan-pelan kali ini Sanji coba untuk dalam keadaan yang cukup berbahaya di depan sana Liam. Udah ada muncul begitu saja Vitor Airstrike kena 3. Udah mulai di-invasi jungle-nya Victim eSports mulai dibalikan keadaannya. Seribu network ke arah RRQ Senna. Balas-membalas dari kedua tim belum berhenti rupanya. Tapi kali ini RRQ Senna. Walaupun udah gak ada Lord mereka masih bisa mengamankan 3 lane-nya. Dipush terus-menerus sampai Victim eSports gak bisa keluar lebih dari sungai yang ada. Bener banget. Ini mulai di-zoning out. Mulai di-screening juga dari segi mapping-nya. Immortal dari scene udah jadi ternyata kali ini. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Sanji masih scouting di bahag area jungle. Kayaknya entah kenapa ini RRQ Senna coba untuk ngamanin objektif dari segi jungle-nya dulu. Mereka coba ngamanin 2 buff. 4 buff I mean. Dari map lane of down kali ini. Dan setelah ini kayak... Oke. Mereka langsung coba untuk masuk. Karena mereka punya Liam dengan 2 ya. Of Dragon mungkin langsung di-follow up sama Billy juga. Langsung ditabrak. Dan udah mulai berlatih. Udah ada shadow mask juga dari Sanji. Apakah ini bakal menjadi satu item yang bisa merubah. Game changing. Bergerakan dari RRQ Senna ketika mereka... Mungkin bakal nge-pick off siapa? Scene? Atau roket? Kalau Scene udah punya immortal masalahnya. Jadi dia. Berapa juga ya tinggal... Jadi dilema. Kuat shadow lagi, kabur-kaburan lagi. Makanya. Pertanyaannya adalah apakah nanti... Yang diambil, yang di-define chargement adalah Scene-nya. Atau roketnya. Atau malah Billy-nya. Karena Billy-nya dari tadi bisa dibilang diambil terus. Siapapun yang ada di depan sana. Iya dan menurutku ini 5 hero dari RRQ Senna. Patut buat di-define chargement semua. Semuanya harus di-lockdown. Punya perannya masing-masing soalnya. Sanji coba untuk diharas juga sama Rave. Kali ini dibakar-bakar. Burungnya menjadi burung bakar. Ternyata di area jungle. Shadow mask. Keluar. Mungkin karena Billy. Pelan-pelan masih belum ketahuan. Rainbow mulai muncul. Sanji sementara itu tidak mendapatkan siapapun di depan sana. Belum ada target yang optimal. Red buff-nya udah mulai muncul. Kali ini mungkin mulai di-invasi lagi. Tapi Liam tidak terlalu berani untuk melakukan hal tersebut. Kali ini Sanji sudah mengamankan red buff-nya. Liam slicing damage sakit banget. Masih ada pener setiap di area depan dan bakal tumbang dengan immortal-nya. Rave-nya mulai membakar-bakar di depan. Masih ada fitur Ice-Rack Billy juga bakal tumbang. Di depan sana masih dikitar sama Sanji ada belakang. Last Insani dia bakal kena satu saja. Dan bahkan Rave-nya harus dibaksa untuk mundur glowing one. Terlalu sakit. Immortal yang pecah. Bakal di-slow effect saja. Scene-nya udah mulai datang kali ini dengan mengurangkan Coach Shadow. Tapi masih ada scene ting di depan sana dengan mengurangkan Flameshot. Harus membunuh dari RQ Senna dua hero-nya karena terlalu sekarat. Kehilangan terlalu banyak dari HP. Rave pun bahkan immortality-nya pecah. Mereka harus kehilangan Liam begitu awal. Dan ini dari Liam sendiri dia terlalu overcomit. Terlalu percaya diri di depan. Transpon yang sangat baik dari Victim Esports. Mereka mengunci Liam dengan sangat cepat. Sehingga backup dari RRQ Senna gak sempat untuk melamatkan Liam. Apalagi roket pun masih berada sangat jauh. Berada di jungle RRQ Senna. Lito Wonder ini bakal bener-bener mahal banget. Karena 2% sekarang berarti HP-nya makin tinggi lagi. Dan team fight-nya bakal menguntungkan buat Victim Esports. Karena dia punya tambahan RRQ walaupun kecil. Tapi RRQ Senna bisa nungguin sampai Lito Wonder-nya kelar. Hanya beberapa detik saja Lito Wonder-nya akan hilang pula. Shadow Mask, Sanji, siapa yang mau diincar? Gak mungkin Rave. Gak mungkin Rave. Rave masih terkena efek slow tentunya. Rave-nya bakal sekarat begitu saja. Liam juga sama slow effect dari Thunder Belt-nya sih gak slim banget. Itu Rainbow. Wah, BHS. Demon Hunter Sword. Kalian coba untuk dicicir-cicir. Viraga armornya gak ada. Langsung feeder airside di area belakang on my way. Ini bebas banget tentunya kali ini Liam. Coba untuk zoning out lagi. Masih punya hati nasil di depan sana dengan upshot-nya. Oke, dan disini belum ada yang berani untuk mengamankan Lord. Mencoba untuk saling mengganggu satu sama lain. Mencoba mencari pick-off yang tepat. Siapapun yang terlalu outside. Tapi kali ini masih cukup scroll concentration di depan sana. Kilis beri-bilihnya tumbang. Langsung terkena time shot di depan. Liam banget terkena efek slow. Didi van Jasmine. Ditulik satu persatu. Ternyata dua. Ternyata tumbang. Bagus dari Argus Senna. Oh, terlalu jauh. Seorang Billy dan pula Liam seorang diri. Argus Senna mereka gak siap untuk melawan peperangan. Bahkan lagi dan lagi. Roketnya lagi berada di dunia yang lain. Bener banget. Dia di bottom lane. Jauh banget dia coba untuk clear minan terlebih dahulu. Karena tadi kita sempat ngeliat Sinti nge-push dulu di bottom lane. Baru dia join team fight. Tempat ini Lordnya bakal free diamankan sama Victimny Sports. Langsung pindahkan Romponya hampir becah dari Rave. Bakal mundur ke area belakang. Dia udah gak punya Immortal. Harus lebih berhati-hati. Mid lane bakal di-push begitu saja. Ini Rainbone-nya udah unstoppable banget. Tiga kill tanpa tumbang dan lima assist. Purify-nya masih ada untuk team fight selanjutnya. Dan Lord bakal bergerak ke arah bottom lane untuk Victimny Sports. Iya pergerakan yang sangat tepat tentunya dari Victimny Sports. Setelah mereka mencari cara. Gimana caranya mereka untuk mengambil atau melakukan pick-off terhadap para Rokisana terlebih dahulu. Dan setelah itu entah kenapa Dewa Fortuna pun mengarah ke arah Victimny Sports. Bily. Kayak penculikan satu-satunya itu. Iya Bily itu sendirian. Teman-temannya begitu jauh langsung diserat. Ini udah Malefic Roar. Langsung ada di pajak. Semuanya ke depan. Draftnya vira-gara pun dibakangkan pecah. Gak punya Immortal. Tapi kali ini Steam di arah belakang. Masih ada Winter Transjain juga daripada seorang on my way. Didorong tentu tidak menggunakan Flameshot. Tapi kali ini masih ada Immortal daripada seorang Sin. Dan Liamnya dalam ancaman. Slow effectnya hilang. Jutku Nedu juga gak ada lagi. Dan Liam bakal tumbang satu-satunya dari segi supportnya. Sinting masih berada di area top lane. Mencoba untuk dorong Super Minionnya. Bottom lane bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Lordnya masih banyak banget HP-nya. Lihat Roket dan juga Raph. Mencoba untuk nge-pok-nge-pok Lordnya. Sementara mid lane-nya bakal didorong. Betul saja adanya Rainbow Damage-nya udah bener-bener insane. Langsung ke area ini. Bitter-turetnya di area mid lane. Langsung di-ejector. Kali ini Sansnya masih punya Winter Dungeon. Dan nasib bisa survive. Tidak bisa di-shutdown di Retribution. Tapi unsubable diamankan sama Rainbow di area belakang. Langsung ada unsubable force juga daripada seorang Billy. Billy mencoba untuk mundur. Masih ada ejector juga yang kedua. Rainbow masih belum menggunakan Purify-nya. Masih punya Immortal. Kali ini daripada seorang Sinting. Mencoba untuk kelas Insanity. Nasib bisa survive. Rainbow-nya bencoba karena belakang saja bakal tumbang. Kali ini masih ada ejector juga. Sinting masih mencoba untuk mundur karena belakang. Gak ada concentration Flameshot. 20 detik lagi. Tapi hit tabrak begitu secara ambili double kill. Dengan menggunakan unsubable force-nya. Rainbow bakal mundur karena dia tidak mau ngambil risikonya. Wow, wow, wow. Fight yang begitu panjang. Victimismort gagal untuk mendapatkan inhibitor yang dibeliknya oleh RR Q Sena. Padahal disitu Lord pun mengarah ke arah bottom lane. Dan sedikit lagi. Tapi RR Q Sena berhasil untuk mendefense damage yang begitu besar. Mereka langsung commit terhadap Lord dan di arah mid lane. Itu inisiasi yang mungkin begitu mengejutkan. Rave maju ke arah depan. Dan pilih pun demikian. Dan... Tapi tetap ini kurifanya belum ada keluar. Dia cuma phantom step. Rave-nya kena karsinting doang loh. Dia sendirian di depan satu. Posisinya ambil sektor. Di abis-abisin abis itu. Posisining dari Rainbow itu luar biasa. Dia ngegojeknya itu gak tanggung-tanggung. Ketika ada kesempatan dia baru maju. Ngegocek. Ngegocek. Tadi aku ngomong apa? Ngegocek. Beda ya? Narik dong berat. Narik dong. Narik dong. Sesuai pesanan dong. Maaf ya. Sesuai titik. Sesuai titik dong. Makanya dia kan lagi jadi Mars men. Betul juga. Bukan pake Johnson sekarang ya. Bener. Tapi ini kalau misalkan ngeliat dari Network ini gak bakal berpengaruh banget untuk menit ke-18 kali ini. Karena setup yang bakal berpengaruh untuk beberapa menit ke depan. Kalau misalkan ngomongin timpai. Karena satu menit lagi sebelum adanya Lord yang ketiga. Buddha ini bakal berimpak banget untuk siapa yang dapetin Lordnya. Nyep. Sebenarnya sudah berhasil menahan kali ini. Turut kedua belum berhasil diambankan oleh RRQ Senna. Oke. Coba untuk ditahan terlebih dahulu on my way. Masih berada di lini belakang. Hal ini bakal dihabisin tentunya buff serpent yang tersisa. On my way. Dia udah punya Winter Rancion sih. Tapi kayaknya dia belum punya Immortal disini. Jadi kalau seandainya dirasa masin. Karena dari tadi scene-nya ngincer ke arah on my way. Habis itu rainbow-nya itu ngincer ke arah si Liam. Jadi kayak tuker satu buat satu gitu. Selalu kayak gitu. Betul-betul. Punya tugasnya masing-masing siapa yang harus nge-lock siapa. Makanya ini scene kayak bener-bener ngejalanin tugasnya dengan baik banget. Walaupun dia tidak menggunakan high end rate. Tapi dia menggunakan bounty hunter disini. Tapi membuat tentunya dia cepat banget buat ngamanin item demi item. Dan RRQ Senna mereka akan memberikan kejutan sepertinya buat Victim Esports. Menunggu di area bus. Tapi Liam-nya masih begitu jauh. Berada di area yang lain. Mungkin dia mau coning out ke arah belakang. Shadow mask keluar. Reva lah yang muncul kali ini. Bilihnya juga udah mulai ejector RRQ Senna ini. Bakal kenampan. Langsung pecah Viraga Armor-nya begitu saja. Sinting karena depan. Consecration way of breaking dengan Sanji. Kali ini Liam masih di flame shot. Jude Binedu bakal connect. Immortalnya mungkin bakal pecah begitu saja. KO 1. Dan dia ada scene di arah belakang. Di panjang juga langsung karena scene. Scene-nya tumbang. Lastu tanpa apun. Sanji yang bersedia dalam kenapa. Sanji bakal tumbang begitu saja dari belakang. Rocket masih punya Immortal. Sinting masih menang. Tapi kali ini Bilih. Harus didembangkan juga monster kill dari seorang Rainbow. Viraga Armor-nya bakal balik lagi kali ini. Suns-nya punya case asal targeting. Sinting masih cukup strong dengan regen HP-nya. Coba untuk nge-engage ke depan sana. Lihat Sinting gak mau. Coba untuk mundur. Dia mau menje roketnya. Dia mau commit. Coba untuk dihajar Rainbow. Halo, roket. Mau kemana? Di-eject-eject dulu. Ditahan sama Sinting biar gak bergerak ke area mid lane. Rape di depan sana. Last insanity-nya udah ada. Kali ini apakah bakal langsung commit ke area base. Tapi masih tahan terlebih dahulu Sinting. Punya regen yang cukup baik kali ini Suns. Dan juga Sinting bakal mundur ke area belakang. Victimis buat mereka gak terlalu peduli sama roket yang lari-larian. Fokus nge-push area mid lane. Gimana caranya Rokisena harus pusing terhadap laning mereka. Dan Victimis buat mencoba untuk mengamankan situasi dengan menghasilornya. Di depan sana Fire. Gagak armor-nya udah gak ada lagi. Mortal-nya juga bakal pecah. Terkena efek slow. Double slow bahkan kali ini Sinting. Masih menang di depan. Sedangkan deadly magic-nya. Masih ada absorb damage dari Oracle. Juga tambahannya makin lebih tinggi lagi. Kali ini Rainbow bakal balik recall semuanya. Dari Victimis buat RRQ Senna. Masih memberikan tekanan di area junglenya. Iya Lord pun ter-reset lagi. Victimis buat gagal untuk mengamankan Lord. Apakah disini RRQ Senna akan berani untuk mengamankan Lord-nya? Mereka bisa kali ini Lord-nya yang ketiga cukup strong. Tentunya Sanji udah mulai masuk ke depan sana. Sudah mulai kelihatan Sinting-nya juga berada di area bottom lane. Coba untuk zoning out dulu Billy Ejector. Keluar begitu saja. Sanji mulai masuk dengan menggunakan Order Brilliance. Satu bar tersisa. Siapa yang akan dapetin Lord-nya? Retribution Wild Dragon. Karena belakang tentunya. Bangkan combo dengan baik banget. Dan kali ini Sanji berhasil melakukan Liam. Tapi Lord jadi ambil sama Saji. Scene-nya. Punya shadow kill karena belakang. Sanji bakal memencangkan Immortal. Terkadang ini timpangnya masih berlangsung. Rainbow masih punya HP yang cukup tinggi. Billy bakal dipendamalkan. Gartlek diamankan sama Rainbow. Di area belakang. Furry fight juga belum digunakan. Langsung didorong. Double kill diamankan dengan flash shot juga. Kali ini Rainbow mengejar karena Rafe. Immortalnya masih sama-sama ada. Roket mengejar karena belakang. Coba untuk Ice Cyclone dulu. Kali ini Rafe-nya bakal bertemu dengan Sinding. Terkena efek selalu lagi. Dan Legend dia didiamankan sama Rainbow. Roket tersisa sendiri. Dan Lord jadi berkena karena mid lane. Oh oh. Roket disana gagal untuk melakukan kontes. Dan dari akhir disitu. Baik sekali dari seorang Sanji. Oh my god. Roket hati-hati. Deadly Magic War. Tapi Demaster Rainbow terlalu sakit. Langsung didiamankan. Dan that's it. Wipe out to the victimist. Support menit ke-22. Langsung melawan game yang pertama. Melawan RRQ Sena. RRQ. Keunggulan awal yang mereka miliki. Gagal mereka kiri. Dan victimist berhasil menunggu. Atau.